Intro Proses identifikasi 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kalibikasi, Jawa Barat masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polri pada Senin 23 September 2024 Sejauh ini ada 2 perwakilan keluarga yang membawa sejumlah data maupun benda yang berkaitan dengan identitas korban Hal itu disampaikan oleh Kabit Pelayanan Kedokteran Polisi Rumah Sakit Bayangkari Polri, yakni Kombes Polisi Harry Wijatmoko Harry mengatakan tim kedokteran forensik bakal mencocokkan sejumlah data maupun benda yang diberikan oleh pihak keluarga terhadap tubuh korban Ada pun data-data yang dimaksud meliputi pencocokan rekam medis, kemudian gigi, sidik jari, DNA maupun properti yang digunakan korban Kedati begitu Harry masih enggan mengatakan siapa sosok jenazah yang diantarkan datanya oleh perwakilan keluarga tersebut Pasalnya hingga kini pihaknya belum bisa mencocokkan identitas jelas daripada jenazah-jenazah tersebut Sementara itu saudara terkait kondisi jenazah, sebelumnya Harry menduga bahwa 7 jenazah yang ditemukan mengapung dikali Bekasi telah terendam air selama 24 jam Ada pun hal itu diketahui berdasarkan pemeriksaan awal terhadap 7 jenazah itu pada saat dilakukan proses identifikasi di instalasi kedokteran forensik Selain itu Harry juga menuturkan bahwa telah terdapat adanya tanda-tanda proses pembusukan pada tubuh ketujuh jenazah tersebut Harry mengatakan adanya proses pembusukan ini terjadi setelah ketujuh jenazah diangkat dari dalam air yang sebelumnya bersuhu rendah Di rumah sakit Tori telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari proses JTAC pada pukul 09.46 Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan jenazah Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik Termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim tragedi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan Siti Jari, serta tim forensik dari FKW Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami Kami sudah menyiapkan tim antem-mortem yang ada di gedung TVE Untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi Kemudian dengan membawa identitas lapor, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut Kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi yang diduga korban Misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum dicuci termasuk topi Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA Kemudian foto korban yang semasa hidup dan terlihat giginya Jadi nanti akan kami data, data-data antem-mortem tersebut akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di most-mortem jenazah Kemudian atau keluarga atau teman yang memiliki informasi Ini dapat menghubungi rumah sakit di gedung TVE sana Ada tim antem-mortem di 021-809-3288 dengan extension 241 di gedung TVE Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan Setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal Pak, kalau saya tidak terima informasi berapa? Kan kita baru melakukan pemeriksaan Ada informasi identitas dua jenazah Tapi akan kami cocokkan Dan tim INAFIS akan berkolaborasi dengan kami Untuk pengambilan sitik jari Mengingat jenazah itu terendam dalam air Jadi memerlukan proses untuk mengambil sitik jari Pada jenazah yang terendam dalam air Untuk penelusuran oleh kepolisian, apakah saat ini masih berlangsung atau enggak, Pak? Untuk penelusuran lagi, lanjut di kalinya? Ya, nanti bisa dijawab oleh Pak Pak Kapol. Pak, untuk kondisi 7 jenazah ini diperkirakan sudah berapa hari terendam di kalinya? Kalau melihat dari kondisinya, Pak. Jadi, dari pemeriksaan awal ke 7 jenazah tersebut, memiliki ciri yang sama. Hampir sama, satu terendam air. Juga proses pemunjukannya sudah muncul. Jadi, air itu suruhnya rendah, sehingga akan trisep, tapi begitu sudah diambil, dia akan proses pengunjukannya di jalan. Jadi, setidaknya 24 jam. Jadi, rumah sakit Tori telah men... John Law Tribune X sekarang. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.